Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaesang Pangarap mengklaim bahwa dirinya telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antaranya adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh dan menjelapar perlain. Mendapat sanksi tersebut, Ade Armando pun merasa terkejut. Hal itu tampak dari unggahan akun ex-pribadi Ade Armando pada Jumat 6 Oktober 2023. Dalam unggahan itu, tampak Ade mengunggah foto Kaesang Pangarap. Ia pun sampai beristifar dan menyebut Ketua Umum PSI itu sebagai orang yang tega kepadanya. Ia mengaku tak menyangka bahwa Kaesang akan memberikan sanksi yang berat seperti itu kepadanya. Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarap mengklaim telah memberikan sanksi kepada sejumlah kadar partainya. Satu di antara kadar yang diberi sanksi adalah Ade Armando yang dianggap membuat gaduh karena mengkritik partai politik lain. Kaesang mengatakan Ade Armando maupun kader lain kerap diberi tekuran setiap rapat mingguan. Ia meminta Ade untuk mentraktir seluruh kader DPP PSI. Kaesang juga berharap agar Ade tidak mendapat sanksi yang kedua. Sanksi tersebut diberikan sebagai langkah pendisiplinan dari PSI. Selain Ade, Kaesang menyebut ada beberapa kader lain di partainya yang dikenai pendisiplinan. Ia pun menegaskan bahwa dirinya sudah mengingatkan untuk berpolitik secara gembira, sopan, dan santui.